Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel VLG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di video kali ini kita akan mereview lagi Salah satu mobil customer dari HSR Wheel Nah ini kebetulan gue lagi ada di kota Tegal Eh Tegal ya mas ya? Tegal 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 Apa kabar mas? Baik mas Boleh perkenalin diri dulu mas siapa namanya? Nama saya Raffi Surya Dipanggilnya siapa? Raffi sih biasanya Oh oke Kalau sama mantan dipanggilnya apa? Aduh kalau mantan susah sih Kalau mantan susah manggilnya macem-macem Macem-macem ya? Macem-macem Macem-macem Oke Mas Raffi asli dari Tegal Asli Asli dari Tegal ya? Asli dari Tegal Udah merenung-merenung Udah kayaknya lu bukan pertama kali pake HSR ya? Sebelumnya pake sih Sebelumnya pake? Oke Sebelum kita masuk ke pertanyaan itu Boleh perkenalan diri dulu Kan tadi udah nama asli Tegal Ini mobil yang dipake apa mas? Kalau untuk saat ini sih Pakainya aku Brio E-Satya All new Brio yang E-Satya ya? E-Satya Oke Terus boleh gak? Gue mau nanya nih Apa sih alasan lo pilih mobil itu? Kalau aku sih Kenapa alasannya pilih Mobil Brio sih ya? Karena bukan hanya Brio sih Karena aku tuh fanatik Honda Oh fanatik sama Honda Fanatiknya Honda Nanti kalau emang beli mobil tuh sukanya Honda Honda pasti Terus kenapa alasannya spesifiknya aku pilih Brio? Tuh karena yang pertama irit ban bakar Gak rewel Terus part-partnya tuh gampang banget Apalagi di ASR Tinggal bilang aja Mas saya mau cari Brio ini Pelangnya Brio pasti ada Oh untuk part modifnya tuh gampang ya? Gampang banget Gampang di modif Oke Terus bukan sendiri sekarang lagi apa nih? Terus bukan sih Paling cuman kuliah sih Daring-daring aja Oh masih kuliah Mahasiswa Mahasiswa Terus-terus Boleh tau gak? Apa aja sih yang udah di modif di mobilnya? Kalau untuk sekarang sih yang di modif Cuman Paling cuman headlamp lampu Terus lampu-lampu yang Bawa lampu-bawa lampu dari pabrikan Cuman diganti LED aja Terus kemarin Sempet gak direlek Ternyata hasilnya kurang memuaskan Lalu kembali lagi ke HSR nih Oh jadi kemarin tuh sempet gak pake HPL HSR? Iya Gak pake HSR Kenapa? Tidak mengenakannya kenapa? Boleh cerita gak? Gak usah sebut ya Gak usah disebut Tapi kayak apa gitu Pengalamannya apa? Kan mobil itu kan dipake mobilitas nih Buat balik-balik Degal Semarang Tau sebenernya kan Mas Musimunjen Jalannya banyak lubang Hantem lubang tuh Wah itu bukan peang lagi sih Udah bikin sobek ban Oh sampe ban-nya pun sampe sobek Terus Lalu kan ada HSR nih Ditegal nih Baru sebulan kalo gak salah Baru sebulan Terus aku langsung nih Datengin ke HSR Kembali lagi ke HSR Ternyata Ya kenapa pilih HSR ya Karena videonya Mas Aldi sendiri Yang ngetes tuh kekuatan veletnya Dan dulu aku punya jazz pun Juga pake HSR Kalo gak salah Hiroshima Oh sebelum pake brio pake jazz Pake jazz Bener-bener fanatik Honda berarti ya Udah banget Kenapa? Kenapa? Kok bisa sampe fanatik Honda gitu sih? Apa alasannya? Gimana ya? Kalo desainnya Honda itu Anak muda banget sih kalo aku tertaku Anak muda banget Lebih ke anak muda ya Anak muda Jadi nanti kalo udah agak tua berarti gak milih Honda dong? Harus tetep berjiwa muda dong Jangan sampe tua Bener juga Jiwanya harus tetep muda Harus tetep muda Terus boleh dong ceritain pengalaman Ini kan berarti kemarin yang terakhir gantinya di balistik ya Tiba di balistiknya di Tegal ya Itu boleh ceritain gak pengalamannya waktu ganti itu seperti apa sih SOP nya disana tuh gimana Pertama sih aku waktu itu dateng ke HSR Niatku sih cuma mau gandiban nih rencananya Kan gandiban doang Terus ada nih salah satu yang penanggung jawab di itunya Nah di ISF Tegal nya aku ngawarin mas ada velg ini Terus aku bilang oh ada gak yang Revo yang kayak videonya Mas Aldi Yang saranin Mas Aldi tuh di video Oh Revo itu udah gak ada mas Adanya yang model terbaru Dikasih lah NE3 Terus di fitment tuh sebenernya gak NE3 pertama kali Aku fitting sampe 4 sampai 5 velg Fitting tuh maksudnya nyobain velgnya ke mobil Sama bannya juga Sama bannya juga Ih keren ya Heran sih aku makanya kaget sih Jadi pengengin gue ganti HSR Terus terus Aku gak percaya dong Mas kenapa kan gak apa-apa Ini memang udah dari HSR nya Oh beneran dong Malah ditantangin sampe 10 velg pun Kita fitting Cuman pas velg ke 5 Dikasih NE3 Wah fitment nya pas sih N nya pilih deh Yang velg yang ke 5 Jadi sekarang lu udah tau lah ya Bukan apa susahnya nyari velg Untuk mobil gitu kan Maksudnya pelan velg itu sebenernya banyak banget Tapi untuk nentuin buat mobil kita itu tidak mudah kan Ya mudah Nah itu makanya kenapa ada fasilitas free fitting dari HSR Supaya temen-temen tuh kalau mau beli velg Jadi gak perlu ngebayang-ngebayangin Betul sih Kalian baru-baru tinggal Tempel ke mobilnya Cocok bayar Gak cocok cari lagi Fitting lagi Tenang aja HSR punya banyak model Punya banyak Terus selain velg apa lagi yang sudah di custom nih? Lampu-lampu velg Lampu-lampu velg Pake Pake Panasonic Pake Panasonic Bolang nya ya berarti ya Bolang nya di ganti LED Sama lampu stand tuh aku pake HKS Terus mencana kemarin udah dibeli Nalpot full system Alpino Oke Tapi second gak apa-apa Berikan di full system Gak apa-apa Karena modifikasi itu gak mesti semuanya baru Gak mesti semuanya mahal Betul Jadi balik lagi sama Kebutuhan dan selera ya Iya Kalo misalnya emang Kayak kamu nih masih kuliah gitu kan Ya kalo modif mobil Ya kalo misalnya budgetnya Waduh gak bisa beli baru nih Tapi ada yang jual second Ya gak apa-apa Yang penting pintar-pintar nyari second nya Betul Gitu Kota Aeser ya Kalo untuk di Sebenernya sih desain-desain nya udah banyak Udah bagus juga Cuman yang aku Takutin sih kalo aku ke daerah-daerah Mending dibanyakin lagi sih outlet nya Kalo menurut aku Oke Jadi kita harus dibanyakin lagi outlet nya Ini sekarang udah 98 loh Oh Kata yang di Tegal baru 70 Waduh 70 Kurang up to date Tapi gak apa-apa Kalo misalnya di Jawa itu Hampir di setiap kota kita udah ada Kayak sekarang kan kita masuk ke Tegal Terus ke Pekalongan juga Iya Udah ada Kudus Udah ada juga Salatiga Kayak gitu Jadi nanti kalo misalnya Apalagi di Semarang itu udah ada Nanti kalo misalnya lo jalan-jalan segala macem Butuh maintain kaki-kaki Ya langsung dateng aja Itu udah free Gak ada biaya lagi Oh iya Abdul, sobat lagi nih Ada penawaran yang menarik dari ISR Apa tuh? Aku dikasih tau sama pengurus yang di Degal Bahwa kita tuh kalo beli velg di ISR Sama ban itu Dapet free balancing Oh iya Seumur hidup Seumur Selama dipake Selama dipake Yes, free nitrogen Free tambal ban Sama free balancing Nah itu kenapa Jadi salah satu juga Alasan aku pilih ISR Jadi gak perlu pas-pas gitu loh Bener, bener, bener Apalagi kan aku mobilnya juga mobil capek Mobil laju kan Jadinya ya Ya itu Salah satu Alasan juga Ya karena berasa lah kalo isi nitrogen Apa segala macem Oke deh Berarti sarannya itu aja ya Di perbanyak lagi aja outletnya Supaya orang lebih mudah cari HSR Cari HSR Yaudah Mas Rafi Terima kasih banyak ya Thank you Mas Aldi Terima kasih juga udah percayakan kaki-kakinya pada HSR ya Ditunggu nih Ini katanya udah mau upgrade lagi nih Nanti kita tunggu ya Nanti kita ketemu lagi di Semarang nih Soalnya kan ini lagi dalam perjalanan OTD Nanti kita samper di Semarang Oke Nah Bu ya abis ini kita akan interview satu orang lagi Pengguna HSR yang ada di Tegal Sebenernya masih banyak sih Cuman kebetulan yang saat ini bisa kita jangkau hanya dua Ya ini dia Nah Boy untuk mobil selanjutnya ini langsung gue kenalin aja Ini dia ownernya Halo om apa kabar Boleh kenalin diri dulu dong Tommy dari Tegal Waduh Singkat pada jelas ya Singkat pada jelas ya Mas Tommy dari Tegal nih Emang asli dari orang Tegal ya berarti ya Asli Tegal lah Mas Tommy mobilnya apa mas Civic FD Civic FD Civic FD Wih mantap Nah Boleh tau gak alasannya ngilih mobil ini Kenapa? Gimana ya Dari dulu itu emang Pertama emang Mobil impian Termasuk mobil impian Civic FD nya emang Termasuk mobil impian Civic FD nya memang termasuk mobil impian Terus juga Tambah kecini apa kecini itu Kayak apa ya Enggak Enggak luahin gitu loh Tetep mudah aja Pesannya itu Wah Walaupun umurnya udah Walaupun umurnya Tahun 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 2007 ya 2005 Pada 2000 berapa lah Kalau gak salah ya Tapi tetep masih dilihat Tahun 2021 pun masih enak Masih enak Betul Terus Apa aja nih Om yang udah dimodif nih Paling baru apa ya Paling Pahalnya emang Dari kemarin kemarin itu Enggak fokus ke modif Om Tapi fokus ke kenyamanan dulu Oke Kalau kenyamanan apa ya Yang di improve Kalau untuk dalam keamanan sendiri Kayak kaki kaki Peredam Itu mungkin baru itu Terut paling head unit Dan paling tutup Kaki kaki itu maksudnya Terot long terot atau shock breaker Atau bagian apanya Om Ya long terot juga udah Oh terot long terot udah diganti Udah diganti semua Peremajaan lah ya Ya permajaan Dari 2007 gitu kan Iya Pasti banyak Ya ada lah kendala yang Benar-benar 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 Tambah peredam juga Berarti Peredam Baru kemarin pasang peredam Karena emang pengennya kan juga Pasang velg ASR yang Ring 19 itu Iya makanya Itu Siapa Boleh Om ceritain pengalamannya Ganti velg itu Karena gantinya di ini Balistik ya Balistik Boleh ceritain gak om Pengalamannya gimana Waktu datang ke toko ganti velg Pelayangan ramah sekali Om Serius Berapa kali aku itu Piting itu Masih juga Sabar gitu loh Aku tanya-tanya juga Dan lain-lain Karena emang Impiannya Eh bukan apa Pengennya sih Woosbook itu ya Cuma kan Karena gak ada yaudah Kepincut ke Montana Ring 19 Warna grey Karena emang dilihat Wah gimana ya Tapi fitmennya apa sih Menurut gue fitmennya apa sih Cocok sama mobil ya Tinggal di CPN di kita Terus kalau boleh tau Om tau HSR pertama kali itu Dari mana sih Dan kenapa alasannya Om Poke Milih HSR gitu Dari kapan ya Aku kan belikan 2018 gitu ya Setahun kemudian apa ya Gitu Enggak sih Kalau emang HSR nya emang tau dari emang awal Ya udah ngeraba-ngeraba gitu om Beli mobil pengen ganti 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 Atau kekunci Dari mana dari Instagram kah Dari mana Dari temen-temen Dari iklan Oh dari iklan Instagram Iya Yang jelas itu Soalnya akunya uang di HSR itu Diranya mana menarik Modelnya ya Modelnya Modelnya mana menarik Apalagi ya emang Karena emang ini ring ring 19 kan emang jarang ya Cuma ya masih ada yang buat aku juga Ini nih gitu loh Dulu emang pengennya sih 17 17 kok keliatan biasa 18 18 kok Ah Banyak apa Kurang lah Masih kurang tinggi lah Kurang rapet lah Menarik 19 tadi aja juga Setelah coba juga Nyaman sih Masih enak ya Masih enak Iya sih sih Enggak ada Apa ya Pendela-pendela kayak gitu lah Enggak ada Enggak ada Paling tadi karena emang Perbelakang terlalu itu ya Terlalu nunggi Terlalu nunggi ya Kalau diturunin dikit loh Iya Coba tanya dong Lower kit ada kayaknya tuh Iya pak Kayaknya ada Coba tanya Tapi lebih menarik ke BBK BBK nya Harus harus Karena BBK itu penting banget Iya Supaya Ya kan kadang-kadang kita ngebut Gak bisa ngerem repot kan Kalau kita lagi BBK itu Kita ngerem itu benar-benar bisa tepat waktu Kayak gitu Apalagi sekarang BBK nya harganya udah terjangkau banget Iya Iya Kayak yang buat beliau gue aja itu harganya cuma berapa coba Sekitar 809 juta Iya pak Iya Ganti BBK 4 port Mantep kan Atau harus ganti BBK Apa deh ini Enjot Enjot OAOE OAOE Oke deh Mas Tommy Kalau kayak gitu Mas ada Pesan gak buat HSRW Atau pesan buat balistik gitu Supaya lebih baik lagi ke depannya Ehm Pesannya sih Jadi Ya kalau sekarang emang udah baik sih Ya kalau sekarang emang udah baik sih Soalnya emang aku kan hubungin kan gak cuma di balistik Di Semarang Dimana lagi Jakarta Bekasi Jogja juga Setanggapannya itu langsung Oh responnya bagus ya Responnya bagus ya Itu dipertahankan aja Ya Paling Ya Masih banyak lagi Cuman gak sempet nih waktunya nih Udah mepet banget nih Udah mesti cabut lagi nih ya Semoga mobil-mobil mereka bisa jadi inspirasi Bisa jadi inspirasi bagi kalian juga nih Bagi kalian yang mau modifikasi Gua Lirai Sendur diri Jangan lupa Ingat velg ingat HSRW